Dondak-dakpe, dondak-dakpe, lungungkate, lungungkate, dondak-dakpe. Bali, dianugerahi berbagai tempat indah, unung, laut, bukit, hingga persawahan yang terbentang asri sejauh mata memandang. Tak hanya itu, keramahan warganya pun terpancar. Gak heran kalau Bali selalu dirindukan setiap insan. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi Desa Lemukih, desa yang berada di dataran tinggi Pulau Bali. Desa Lemukih merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Tak hanya memiliki alam yang indah, desa ini terkenal dengan hasil alam yang berlimpah. Pagi ini, kami akan memetik kopi di kebun milik keluarga Bapak Molen. Jujur, meskipun ini bukan yang pertama, gue tetap excited banget kakak. Nah ini kak, udah ada biji kopinya merah-merah kayak gini yang kita panen. Ini yang membedakan kopi di sini sama kopi-kopi lain, apa sih Pak kalau di sini kayaknya besar-besar terus berwarna merah gitu. Banyak perbedaannya karena dari bibitnya. Dan mungkin kakak-kakak di rumah juga perlu tahu ya, ini merupakan salah satu kopi yang bisa dibilang, ini salah satu penghasil kopi terenak di Bali ya, Nom ya. Biji kopi yang bisa dipetik adalah yang sudah berwarna merah seperti ini. Mau cobain langsung juga ah. Dan kuncinya tuh kayak makannya kayak melinjo, jangan digigit. Jadi, lebih manis. Kalau yang di baju tuh lebih asem. Ini biji kopi yang nanti bakal di keringin. Aduh, gue merasa jadi nyamuk nih kakak. Bapak dan Ibu Molen malah asik nyanyi bareng kayak orang pacaran kakak. Kopi bagi warga desa Lemuki merupakan identitas yang harus dijaga. Kehangatannya mampu membuat suasana terasa lebih bahagia. Biji kopi yang telah dipetik lalu dijemur selama dua minggu hingga kering. Biji kopi yang telah kering lalu ditumbuk hingga kulit terkelupas. Biji yang warna kecoklatan ini lalu disangrai. Proses sangrai dilakukan selama 30 menit. Hingga biji berwarna kehitaman. Selanjutnya, biji kopi ditumbuk hingga halus. Ini dia kakak, kopi asli Lemuki. Hmm, aromanya terasa sampai rumah kamu gak nih? Tapi Romi ini kopi Lemuki, mantap sekali. Mantap sekali. Aku juga dikasih gak, Bu? Dikasih, dikasih. Nampalagi pacar. Aduh, pacarnya ibu ya. Dikas dong? Ya udah, dikas. Ayo, kita cheers, Pak. Romi, 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 Romi. Ini kayaknya pas banget buat seorang Naomi yang dimana Naomi ini kan suka bahas sama kopi. Betul. Kayaknya kamu harus bawa dari sini. Iya, nanti aku bawa oleh-oleh ya, Bu, ya. Enak banget. Oke, enak banget. Rasanya campuran asam, pahit, dan ada manis-manisnya. Bener-bener perpaduan yang pas untuk menemani pagi hari ini. Jaspong, mantap. Wih, nih. Mantap. Sebagai pencinta kopi, kopi lemuki masuk ke daftar kopi favorit gue. Asli, ini tuh seger banget. Terima kasih, Bapak. Ibu, sudah mengajak kami nyobain kopi nikmat kas lemuki ini. Tak hanya kopi, desa lemuki juga terkenal dengan hasil cengkehnya lho, kakak. Ayo, Nomi, habis. Kita mencari pohon cengkeh nih. Ayo, cengkeh. Mayoritas penduduk di sini adalah petani kopi dan cengkeh. Pak Molan sendiri memiliki hampir 100 pohon cengkeh yang siap panen. Sekali panen, biasanya sampai 1 ton lho, kakak. Nomi, nggak mungkin naik, Pak. Abi, mesti bisa nih. Nanti nggak mau naik, Nen. Wah, pohonnya tinggi-tinggi banget nih, kakak. Gue jadi penasaran, pengen coba naik. Doain ya, kakak. Cengkeh dipanen setiap setahun sekali dengan harga 100 ribu per kilonya. Nggak bisa dianggap remeh ya, kakak, hasil alam yang satu ini. Cengkeh yang berwarna merah ini, tandanya sudah siap dipanen lho, kakak. Cengkeh yang dipanen juga berada di ujung ranting-ranting pohon. Jadi kita harus tetap ekstra hati-hati. Ini tuh, rasanya kayak baik lagi ke masa kecil, kakak. Manjat pohon sambil panen, bener-bener memori yang nggak bisa gue lupain. Sambil nyanyi, menikmati semilir angin dan aroma cengkeh yang khas banget. Harga 1 kilogram cengkeh bisa mencapai 100-120 ribu per kilogramnya, kakak. Nah, cengkehnya udah lumayan banyak nih, kakak. Waktunya dijemur. Oke, inilah keseruan yang kita temukan di desa Lemuki. Dan inilah Tanah Air Beta. Seharian ikut aktivitas bapak dan ibu, lapar juga nih, kakak. Nah, sekarang kami akan ikut membuat kuliner khas desa Lemuki. Buat apa sih? Buat Jokut Ares namanya. Jokut Ares. Gini, Pak. Ya, siap. Kami akan memasak beberapa menu khas Bali hari ini. Salah satu menunya berbahan dasar pohon pisang. Selama ini gue kira hanya jantung pisang yang bisa diolah menjadi kuliner enak. Ternyata batang pohonnya juga bisa lho. Sudah, segini aja. Ya, sudah. Yaudah, ayo. Kita bawa rumah ya, Pak. Ayo, ayo. Uniknya, di desa Lemuki dan beberapa wilayah di Bali, bukan hanya perempuan yang memasak. Laki-laki pun ikut andil, kakak. Masakan dari bahan pohon pisang ini atau yang mereka sebut Jokut Ares ini adalah salah satu kuliner khas Bali. Sementara gue akan membuat belayah atau biasa kita jumpai sebagai ketupat. Ya, di deh. Ya, di deh. Belayak. Kalau ketupat, dimasak menggunakan daun muda dari pohon kelapa. Sementara belayak menggunakan daun muda dari pohon aren. Gak hanya itu, kami juga akan memasak lawar ayam. Kuliner khas Bali ini membutuhkan banyak rempah untuk membuatnya lho, kakak. Ada sereh, cabai, kunyit, kelapa parut, dan bawang-bawangan. Semua bahan dicincang hingga halus dan yang pastinya dicampurin. Selanjutnya, ayam dipotong seukuran ruas jari. Nantinya bumbu rempah dicampur dengan ayam tersebut. Nah, kakak di rumah, bisa dilihat sendiri, saya jago memarut juga. Jadi, buat kakak-kak di rumah yang perlu suami pintar, marut kelapa, bisa hubungi saya kontaknya di bawah ini. Pilih ini, sudah ganteng, pintar masak. Saya mau jadi istri. Aduh, saya juga mau jadi suami ibu. Tapi suami ibu nanti marah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Marah banget saja. Nah, ini dia yang unik kakak, yaitu jukut ares. Batang pohon pisang atau jukut dipotong tipis, lalu dibersihkan. Oke, kakak. Sekarang kita akan buat jukut ares ya, nom ya. Dan bahan-bahan tadi sebenarnya bumbunya boleh dimasukin ya, bu ya. Sekarang tinggal proses pemasukan dari si batang pisangnya. Jukut sengaja dimasukkan terakhir agar kuah tidak menghitam karena getah yang dihasilkan oleh batang pisang, kakak. Nah, jadi juga nih berbagai macam olahan kuliner khas desa Lemuki. Karena sudah jadi, kita makan ke air terjun ya. Oh, jadi lebih enaknya nanti makan di air terjun ya? Seger. Oh, seger ya. Abis terdingin-dingin makan gitu ya. Ya, sebetulnya. Yaudah, ini kita siapin dulu berarti ya, bu ya. Dan kita juga siap-siap buat ke air terjun. Kamu udah siap, nom? Udah. Yaudah, kita ketemu di sana, kakak. Sub indo by broth3rmax